bimber layar langga, spirit of innovation and don't give up hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namaku warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel bimber layar langga sebelum kita mulai pembahasan, yaitu tentang tips untuk memilih jurusan untuk masuk PTN akan lebih baik kamu klik subscribe dulu untuk apa, agar kamu bisa mendapatkan update terbit terbaru dari channel bimber layar langga ini oke guys, langsung saja kita mulai pembahasannya nah guys, jadi tadi kemarin di grup pejuang SBM 2020, terus ada teman aku yang nanya nih hai kak, aku mau nanya, gimana sih cara memilih jurusan wait, aku pingin kamu yang belum subscribe di bawah, klik tombol subscribe tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan lalu, ada salah satu teman aku yang menjawab nih tentang tips memilih jurusan masuk PTN nah, yang pertama yaitu pastikan, kamu tahu konsekuensinya dari pilihan yang udah kamu pilih jangan sampai nanti kamu menyesal di kemudian hari ingat, penyesalan itu adanya di akhir, bukan di awal dan yang kedua, jangan jadikan jurusan yang kamu pilih sebagai prospek finansial misalnya, kamu pilih jurusan itu karena karirnya bagus atau gajinya besar setelah kamu besar nanti dan yang terakhir, pilihlah sesuai dengan passion atau kemampuan, bakat, skill kamu jangan pilih jurusan karena ikut-ikutan sama teman kamu karena kamu gak tahu nanti kedepannya itu cocok atau enggak sama bakat dan favorit kamu dalam memilih jurusan dalam PTN nih, tipsnya itu pilihlah bidang yang membuat kamu tertantang pilihlah bidang yang bikin kamu penasaran sampai kamu rela berbuat cari tahu siang malam tanpa kenal waktu biar gak dibayar sekalipun pilihlah bidang yang tanpa disuruh pun kamu cari-cari waktu buat belajar sendiri atau tanpa sadar kamu suka cari-cari info di internet atau lewat google pilihlah jurusan yang memicu sensor founder dalam diri kamu pilihlah jurusan yang benar-benar akan menjadi nuansa ilmu pengetahuan yang ingin kamu tekuni sampai akhir hayatmu nanti nah, itulah guys, tips dan saran untuk memilih jurusan PTN sekarang saya akan menginfokan, sedikit menginfokan tentang tips memilih jurusan PTN yang bersumbernya itu dari buku dalam menghadapi SBM PTN, setiap siswa dihadapkan pada masalah pemilihan jurusan yang tergadang sering dilematis nah, hal ini terjadi karena banyak siswa yang tidak tahu bagaimana strategi memilih jurusan idealnya, dalam persiapan menghadapi SBM PTN sejak dini, siswa harus menentukan jurusan apa yang akan dipilih dan di PTN mana dalam memilih jurusan harus disesuaikan dengan bakat dan minat namun, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan untuk diterima di jurusan tersebut strategi yang perlu dilakukan adalah yang pertama ukurlah sejauh mana kemampuan yang dimiliki baik kemampuan finansial maupun kemampuan akademik misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan tapi ingat masa studi rata-rata yang mencapai 5-6 tahun dan biaya praktikum yang relatif lebih mahal persaingan memasukinya pun sangat ketat jika ada daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan tentu akan mendapat banyak masalah lain cerita jika orang tua anda mampu dan untuk membiayainya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan akademik yang dimiliki lakukan tri-out secara berkala atau melakukan simulasi di rumah setelah mengetahui nilai yang dapat dicapai barulah ditentukan jurusan dan PTN yang tepat nah, yang kedua kenali jurusan-jurusan yang ada di PTN terutama jurusan-jurusan yang diinginkan pertimbangkan passing grade-nya dan daya tampung serta banyaknya peminat pada jurusan-jurusan yang anda inginkan ketiga tepatkanlah jurusan impian optimistis pada pilihan satu dan pilihlah-pilihlah kedua di jurusan yang aman tetapi masih mempersentasikan keinginan yang keempat mintalah dukungan dari orang tua saudara, teman dekat atau seseorang yang teramat spesial untuk memberikan dorongan semangat demi terwujudnya impian kalian nah, selain itu perlu dipertimbangkan tentang biaya hidup tempat tinggal keadaan lingkungan dan sistem pergaulan dan sebagainya perbesar peluang kalian untuk lolos SBMPTN dengan cara melakukan penempatan urutan pilihan jurusan secara benar nah, berikut adalah rekomendasi pemilihan jurusan yang biasanya kalian pertimbangkan oke untuk jurusan Saintec atau SOSUM rekomendasi satu yang pertama yaitu pilihan satu passing grade jurusan yang kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulusan yaitu 75% dan pilihan dua passing grade jurusan 5 sampai dengan 10% atau kurang dari atau sama dengan passing grade yang yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulusan 99% oke jadi selanjutnya rekomendasi dua pilihan satu passing grade jurusan maksimal 7% atau kurang dari atau sama dengan passing grade-nya sekitar yang dapat diperoleh yaitu ekstra perjuangan pilihan dua passing grade jurusan kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulus 75% pilihan tiga carilah jurusan yang paling realistis yang mungkin bisa kalian ambil untuk jurusan IPC rekomendasi yang satu pilihan yang pertama passing grade jurusan kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulusan 75% pilihan dua passing grade jurusan 5 sampai dengan 10% atau kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulusan 99% pilihan tiga passing grade jurusan 5 sampai dengan 10% kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulus 90% 99% maksudnya rekomendasi dua pilihan satu passing grade jurusan maksimal yaitu 7% kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh ekstra perjualan pilihan dua passing grade jurusan kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulus 75% pilihan tiga passing grade jurusan 5 sampai dengan 10% kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulus 99% rekomendasi dua pilihan satu passing grade jurusan max 77% kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh ekstra perjualan pilihan dua passing grade jurusan kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulus 75% pilihan tiga passing grade jurusan kurang dari atau sama dengan passing grade yang sekiranya dapat diperoleh peluang lulus 75% misalkan selama trik out rata-rata passing grade kalian adalah 55% Nah, apabila kita mau memakai rekomendasi 1, pilihlah jurusan 1, pilihlah jurusan dengan passing grade maksimal 55%, dan pada pilihan 2, cari jurusan yang punya passing grade antara 48% sampai 45%. Jadi, prinsip dasarnya adalah dengan menghindari memilih jurusan yang sama pada 2 universitas yang favorit yang berbeda. Misalnya, pilihan pertama di Teknik Elektro UGM atau Universitas Gejah Mada, dan pilihan keduanya di Teknik Elektro ITB atau Institut Teknologi Bandung. Oh, jangan lakukan itu. Sebaiknya, pilihan kedua diletakkan di tempat yang aman, namun masih mempresentasikan keinginan dan tujuan dalam hidupmu. Sedangkan, pilihan pertama diletakkan di tempat yang optimistis, yang benar-benar kamu harapkan, namun dengan nilai passing grade yang masih terjangkau. Kuncinya, tempatkanlah jurusan impian atau optimistis pada pilihan 1, dan pilihlah jurusan kedua di tempat yang aman, tetapi masih mempresentasikan keinginan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video dari channel Gunang Erlangga. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena jika Anda tidak menekan tombol subscribe itu, maka Anda akan menyesal di kemudian hari nanti. Oke guys, cukup sekian dulu dari channel Bimbel Erlangga. Terima kasih sudah menonton dan 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbel Erlangga Bimbel Erlangga Bimbel Erlangga Terima kasih.